Intro Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dengan kami Cornelius Media dalam program Morning Spirit Untuk mengawali bacaan rendungan pagi kita hari ini, mari kita berdoa Bapak kami yang di surga, terima kasih engkau telah menjaga kami supaya malam dalam istirahat Kami boleh bangun pagi ini, kami sedia untuk beraktivitas Kami akan dahulukan dengan mempelajari firmanmu melalui bacaan rendungan pagi Berkati firman ini boleh menuntun kami hari ini Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin Judul rendungan pagi kita hari ini, Minggu 10 Oktober 2021 adalah Kita berbuah hanya ketika kita tinggal dalam Kristus Dan sebagai ayat inti kita di hari ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal yang kelima belas ayat 4 Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku Alasan mengapa kita tanpa kepedulian menikmati dosa adalah Ketika kita tidak melihat Yesus Kita tidak akan menganggap enteng dosa Apakah kita yakin bahwa dosa melukai Tuhan kita Perkiraan yang benar tentang karakter Allah Akan memampukan kita untuk secara tepat mewakili dia kepada dunia Kekerasan, kekasaran dalam kata-kata atau perilaku Ucapan jahat, kata-kata yang penuh gairah Tidak bisa ada dalam jiwa yang memandang Yesus Barang siapa tinggal di dalam Kristus berada dalam atmosfera yang melarang kejahatan Dan tidak memberikan alasan sedikitpun untuk hal semacam ini Kehidupan rohani tidak dipupuk dari dalam Tetapi mengambil nutrisinya dari Kristus Seperti yang dilakukan cabang dari pokok anggur Kita bergantung pada Kristus setiap saat Dia adalah sumber kehidupan kita Semua bentuk luar kita, doa, puasa, dan pemberian sedekah Tidak dapat menggantikan pekerjaan roh Allah dalam hati manusia Ketika seseorang sepenuhnya dikosongkan dari diri sendiri Ketika setiap ala palsu diusir dari jiwa Kekosongan diisi oleh masuknya roh Kristus Orang seperti itu memiliki iman yang memurnikan jiwa dari kekotoran Dia adalah cabang dari pokok anggur sejati Dan menghasilkan banyak tandan buah untuk kemuliaan Allah Apa karakter yang dimiliki buah? Buah roh adalah kasih bukan kebincian Sukacita bukan ketidakpuasan dan duka Damai bukan kejengkelan, kecemasan, dan cobaan yang dibuat Itu adalah kesebaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri Satu cabang tidak akan bersandar pada cabang yang lain Hidup kita harus berasal dari pohon anggur induk Hanya dengan penyatuan pribadi dengan Kristus, dengan persekutuan dengannya setiap hari Setiap jam kita dapat menghasilkan buah-buah roh kudus Pertumbuhan kita dalam kasih karunia, sukacita kita, tujuan kita Semua bergantung pada penyatuan kita dengan Kristus Dan tingkat iman yang kita jalankan di dalam dia Untuk dapat menghasilkan buah yang baik Hidup kita harus tetap bersandar pada pokok anggur itu sendiri Marilah setiap hari kita bersandar pada pokok anggur itu Yaitu Yesus Kristus Tuhan memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak kami di surga, terima kasih untuk pekabaran pagi ini Boleh menyadarkan kami bahwa Hanya menggantungkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan saja Bila kami selalu bersandar kepada pokok anggur Yaitu Yesus Kristus Hari ini dalam segala aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami Dimanapun kami pergi dan berada, biarlah janji perlindungan Tuhan Boleh menjadi bagian dari masing-masing kami Orang tua, senak saudara kami Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan Ini doa kami, ampuni dosa kami Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amen Demikianlah rendungan pagi kita hari ini Jangan lupa share video ini Subscribe YouTube channel Cornelius Media Dan follow kami di sosial media Instagram atau Facebook At Cornelius Media Tuhan memberkati kita hari ini Dan sampai jumpa esok hari Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!